Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Sudipjo menghimbau semua kader Partai Perindo bekerja dengan giat dan strategis agar target perolehan suara dua digit pada pemilu 2024 mendatang bisa tercapai. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi DPW, DPD Bapilu, anggota DPRD, dan pacalek seprovinsi Sumatera Utara di Hotel Sandika Medan, Senin 7 Agustus 2023 lalu. Sebagai bentuk rangkaian dan konsolidasi antara anggota di setiap defisi dengan proses dan kabupaten kota untuk menyambahkan persepsi bagaimana mendapatkan dua digit kursi baik di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Sudipjo menghadir langsung koordinasi dan konsolidasi DPW, DPD Bapilu, anggota DPRD dan Bacalek seprovinsi Sumatera Utara yang digelar di Hotel Sandika, Medan, Senin. Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Sudipjo juga memberikan pembekalan kepada seluruh kader dengan berangkut semua elemen masyarakat dan menantai tetap solid untuk membesarkan partai dan mendukung pemegang Jarpranowo sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Merupakan rangkaian dari konsolidasi di setiap provinsi dengan para pengurus provinsi maupun kabupaten dan kota dan semua Bacalek DPRRI, provinsi maupun Bacalek, kabupaten dan kota untuk menyamakan persepsi, strategi supaya dipahami oleh mereka bagaimana caranya Partai Perindo dapat memperoleh kursi dua digit baik di tingkat DPRRI maupun provinsi dan tingkat dua ya kabupaten dan kota. Koordinasi dan konsolidasi DPW, DPD, Bapilu, anggota BPRD dan Bacalek seprovinsi Sumatera Utara yang digelar selama dua hari dibuat dari tanggal 7 Agustus 2023 ini juga dihadiri seluruh kader dan calik partai Perindo sesebut. Ketua Perindo Sumatera DPRRI, Jumimah Sebuan, mengaku optimis Perindo mampu mendulang suara terbanyak pada pemilu mendatang baik di tingkat kabupaten dan kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Dapat ini tentu akan memotivasi kami mendengar arahan strategi yang akan disampaikan Ketua Umum dan kita melihat bahwa persiapan Partai Perindo Sumatera Utara khususnya sangat memberi semangat yang luar biasa dan keyakinan bagi kami bahwa Partai Perindo Sumatera Utara di tahun 2024 nanti mampu mencapai target kami satu fraksi di provinsi, satu fraksi juga di setiap kabupaten kota karena memang tujuan kami bagaimana memenangkan Partai Perindo di 2024. Seluruh baca luk dan kabar Perindo yang hadir dalam kegiatan ini pun mengaku bangga bisa menjadi bagian dari Partai Perindo dan melalui Partai Perindo sehingga membangun negeri ke arah yang lebih baik. Dari Medan, Ahmad Riddan Masutian, AI News Mautorkan. Kali lagi, ini apa? Kaya Perindo Kali lagi, ini apa? Kaya Perindo